Ini seperti surga bagi para pecinta kucing. Sahabat-sahabat mungil usia antara 3 hingga 5 bulan ini bisa membantu kita melepas rasa stres dengan tingkah pola yang lucu. Tapi hiburan bukanlah satu-satunya misi kitten lounge by crumbs and whiskers. Kitten Seasons atau musim kucing beranak umumnya berlangsung antara Maret hingga Oktober membuat tempat-tempat penampungan hewan kewalahan dengan banyaknya kucing tak bertuan. Umumnya daya tahan tubuh bayi-bayi kucing masih lemah dan sering sakit menjadikan mereka kandidat yang pertama di etanasia. Crumbs and Whiskers menaungi Kitten Cafe ini dan Cat Cafe yang berisi kucing berumur 6 bulan ke atas dengan lokasi di Los Angeles, California dan Washington, D.C. Crumbs and Whiskers didirikan oleh perempuan Amerika kelahiran India, Kanchan Singh, pada tahun 2015. Organisasi ini telah menyelamatkan lebih dari 2.800 kucing dari etanasia, 1.322 di antaranya telah diadopsi. Sejak Juli hingga Oktober 2019, Kitten Lounge berhasil mempertemukan lebih dari 160 anak kucing dengan rumah permanen mereka. Tapi banyak juga yang datang untuk sekedar bermain, seperti Abby dan Santa. Sedangkan ayah anak ini memilih menikmati waktu bersama mereka di sini. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima, dengan kucing dan memperoleh pengalaman yang kita tidak dapat melakukan di rumah. Dan memiliki waktu yang berhubungan, waktu yang bagus. Kita juga mempercayai ke sini dan mempercayai game yang Matt menerima, hanya supaya kita dapat menerima kasih dan menerima, dan kemudian hanya menerima kasih telah menerima dengan kucing untuk kita bermain. Kitten Lounge DC bekerja sama dengan Lucky Dog Animal Rescue, organisasi penyelamat binatang di Arlington, Virginia, yang menyuplai dan menangani proses adopsi anak-anak kucing. Calon pengadopsi harus mengisi formulir online, lalu menjalani wawancara dan inspeksi rumah, baik secara langsung maupun lewat telepon dan aplikasi panggilan video. Calon pengadopsi juga diminta terlebih dahulu memilih dokter atau klinik hewan sebelum bisa mengadopsi. Proses ini memastikan bahwa calon pengadopsi memang serius dan mampu bertanggung jawab. Crumbs and Whiskers juga mengadakan berbagai aktivitas unik, misalnya yoga atau ngantor bareng bersama kucing, malam kuis, nonton bareng, dan berbagai perayaan lainnya seperti Halloween. Dengan sumbangan 20 dolar atau sekitar 283 ribu rupiah, pengunjung Kitten Lounge bisa bermain selama 30 menit atau 35 dolar selama 70 menit. Keuntungan dari tiket masuk, penjualan merchandise, dan makanan minuman digunakan untuk memastikan bahwa kucing-kucing di Crumbs and Whiskers tetap sehat dan terawat baik. Dari Washington DC, VOA